Kepolisian Sektor Kecamatan Tapin Utara, selasa pagi adakan rapat koordinasi bersama pihak Kecamatan Tapin Utara, Babinsa Koramil Tapin Utara, Kepala Desa Perintis Raya, Kepala Desa Antasari, dan Lurah Rang Damalingkung. Diadakannya rakor yang berlangsung di kantor Kecamatan Tapin Utara ini. Ialah dalam rangka persiapan pihak setempat dalam menyambut kedatangan tim JK, Kepolisian Jepang yang akan berkunjung ke Kabupaten Tapin, khususnya Kecamatan Tapin Utara pada 29 Maret hingga 31 Maret mendatang. Yang mana kedatangan tim JK nantinya akan mengadopsi terkait tugas dan peranan Babinsa, termasuk cara kerja dan penanganan permasalahan yang ada di Desa Binaan Babinsa. Kegiatan untuk hari ini adalah koordinasi dengan tiga pilar tingkat Kecamatan Tapin Utara dalam rangka menghadapi kunjungan tim JK. Yang mana tim JK itu adalah mengadopsi masalah Babin Katimas yang ada di wilayah Tapin Utara. Tim JK itu sendiri adalah kepolisian dari Jepang. Dia jadi mengadopsi tentang tugas dan peranan Babin kita di masyarakat, cara kerjanya termasuk cara penyelesaian permasalahan yang ada di Desa Binaannya masing-masing. Rencanakan sesuai jadwal adalah tanggal 29 sampai tanggal 31 Maret. Jadi dua minggu kita punya kesempatan untuk berbenah mempersiapkan apa-apa yang rencananya menjadi proyek atau menjadi tujuan dari tim itu datang ke sini. Untuk Kalsal sendiri yang dibilih sebagai pilot proyek adalah Polres Barabai, yang kedua Polres Tapin. Untuk skala Kalimantan Selatan hanya ada dua kabupaten yang akan dijadikan sebagai pilot proyek kepolisian Jepang, yakni Polres Tapin khususnya wilayah Tapin Utara dan Polres Barabai. Adapun untuk Tapin sendiri, rencananya kepolisian Jepang akan mengunjungi Kelurahan Rang Damalingkung, Desa Antasari dan Desa Perintis Raya. Kami atas nama camat tentunya merasa bangga, bahagia, senanglah didatangi tamu dari, bukan dari luar daerah, tapi luar negara Jepang, yaitu adalah polisi negara Jepang yang akan berkunjung ke Tapin yang berlokasi di Jambatan Tapin Utara. Insya Allah nanti lokasinya di Kelurahan Ranggamalingkung, kemudian Desa Antasari dan Desa Perintis Raya. Dengan adanya kewimbangan ini, diharapkan bisa mengangkatlah daerah kita, khususnya secara umum di Kabupaten Tapin dan di Jamatan Tapin Utara secara khusus. khususnya dalam rangka pembinaan, penanganan keamanan ketertiban yang dilakukan oleh di tingkat terbawah. Itu ada Kababin Sa dari DNI, kemudian ada Kababin Kantimas dari Kepolisian, dari pemerintah daerah, yaitu adalah Lurah dan Kepulauan Desa. Mengingat mana kinerja daripada ketiga pilar ini, istilah dari Kepolisian menangani keamanan ketertiban di wilayahnya.